Jadi, gimana Pak? Apa masih bisa saya mengambilnya, Mak? Maaf, Mas Karmidia. Sebelumnya saya minta maaf. Kami ini juga, Pak, banknya baru beroperasi gitu kan. Jadi ya mohon maaf kalau emang semua aset-aset udah dijarah semua sama orang-orang yang selamat kemarin. Oh, jadi semua aset-aset yang saya miliki juga udah gak ada tuh, termasuk rumah juga. Gimana tuh? Iya, Mas Karmidia. Maafkan kami ya, karena musibah kemarin semuanya jadi kacau. Oh, yaudah Pak. Gak apa-apa lah ya. Mungkin emang ya kerusuhan masal gitu kan, ya maklumlah kalau dijarah gitu kan. Ya udah, kalau gitu Pak. Makasih ya udah mau ngebantu. Iya, Mas Karmidia. Maaf ya, Mas Karmidia sekali lagi. Iya, iya. Gak apa-apa. Yaudah Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, Mas Karmidia. Ini orang kenapa lagi tiduran di lantai gitu kan. Gue ngapain ya sekarang enaknya. Ah, bingung juga ya. Halo semuanya. Balik lagi sama gue, Aji Pulung. Di game GTA V Real Life Mode Season 2. Yoi. Kita udah nyampe ke Season 2 nih. Akhirnya ya, Karmidia gue mainin lagi temen-temen ya. Setelah sekian lama. Nah, dan ceritanya disini, kalau kalian ngeliat video gue yang kemarin pasti udah paham kan. Ceritanya gimana gitu kan. Paham banget. Nah ini Karmidia tuh sekarang kayak gini temen-temen tuh. Yoi gila, gendrong banget dia udah bewokannya. Besok kita potong rambut lah ya. Biar bisa nyari kerjaan gitu yang bener gitu kan. Yah, ternyata semua aset-aset Karmidia udah gak bisa dikembalikan temen-temen ya. Alias kita bener-bener mulai dari nol. Dari nol banget. Jadi kita gak punya apapun. Nah ini Karmidia aja jalan kaki gitu kan. Padahal kemarin-kemarin tuh pake mobil mewah gitu kan. Motor mewah gitu kan. Sekarang, yuduh Karmidia jadi miskin gitu kan. Oke bentar dulu, gue ganti dulu cuacanya ya. Ini cuacanya kok gak enak gitu kan. Alright. Balik lagi ke cerita ya temen-temen. Jadi ternyata kemarin itu Nengvara udah meninggalkan kita semua ya. Apa sih anjay? Kenapa selalu dimusuhin gitu kan. Jadi Nengvara kemarin udah meninggal gitu kan. Karena virus zombie kemarin ya kan. Nah si Rukidi juga pas sama gadis nolongin si Nengvara gitu. Nah ini tinggal si Paidi nih yang belum ketemu nih. Entah kemana nih dia nih. Ya mungkin nanti pelan-pelan kita cari lah ya. Paidi adiknya si Karmidia gitu kan. Jadi harus kita cari gitu. Pelan-pelan kita cari lah. Udah gue juga bingung ini mau ngapain ya. Enaknya kayaknya gue harus nyoba cari kerjaan dulu deh ini ya. Biar besok langsung kerja biar enak gitu kan. Biar gak ribet buat cari makan gitu. Tapi sebenernya masih bisa dapet bantuan sih dari Bapak itu ya Sultan ya. Bapak Sultan itu sebenernya orang yang membuat virus itu. Jadi si Karmidia ini masih bisa lah. Minta bantuan karena dia masih hidup Bapak Sultannya. Tapi disini gue pengen bener-bener dari nol lagi. Jadi ya gue gak bakalan minta ke Pak Sultan ya. Dah bodo amat lah ya sama Bapak Sultan lah. Ini semua kendaraan udah mulai normal lagi. Ini sebagian terselamatkan mungkin ya. Mungkin punya orang-orang gue gak tau ya. Kayaknya gue coba satu pekerjaan dulu deh. Gue bakalan ngelamar dulu. Disini nih. Di toko. Siapa tau ada lowongan gitu kan. Kita coba aja ya temen-temen ya. Gila ditembakin loh gue loh. Karmidia ini saking banyak musuhnya gitu. Untung gue pake jaket anti peluru gitu kan. Mana-mana gitu. Soalnya ya gimana. Riwayatnya Karmidia ini kan bos mafia gitu kan. Untung gitu. Gini nasibnya Karmidia anjay anjay. Mau cari kerjaan gimana dia. Yang halal aja. Orang udah pada kenal gitu kan. Mana ditembakin si Karmidia nya loh. Wah ini. Oh kan. Ini nih temen-temen nih. Ada yang meninggal gitu kan keluarganya. Aduh aduh. Kesian banget ya. Mungkin ya gara-gara virus kemarin ya temen-temen ya. Wow. Kita harus mulai dari awal lagi gitu kan. Ini nyari kerjaan dimana gue. Semua aset-aset gue udah disita temen-temen. Termasuk rumah. Bukannya disita sih. Kemarin dijarah gitu kan. Jadi. Sekarang si Karmidia ini bener-bener alone. Gak punya aset sama sekali. Karena penjarahan kemarin. Jadi ya. Wah. Sudah lah. Padahal itu ada zebra cross gitu. Kenapa lo nyebrang sini gitu. Karmidia. Karmidia. Ini apaan anjay. Bar homo gitu. Wah. Gak tau dah. Beda. Gai. Gai. Bukat tuh. Bahaya juga ya. Lewat-lewat sini ya. Aduh. Enaknya. Kerja apa ya ini ya. Lamar di toko ditembakin gitu kan. Karena kayaknya Karmidia dulu emang bener-bener jahat gitu kan. Jadi ya gimana gitu. Alah. Karmidia. Karmidia nasib. Luka gini amat gitu kan. Aduh. Masa ya jadi. Bandar narkoba lagi. Jangan. Gitu kan. Waduh. Enaknya jadi apa ya. Tante. Saya Karmidia Tante. Mohon maaf. Sebelumnya. Eee. Kira-kira ada pekerjaan yang cocok buat saya gak Tante. Hmm. Tampangmu gak meyakinkan sih. Kalau buat. Dapetin kerjaan yang bagus. Eee. Saya jamin deh Tante. Saya bakalan bisa kerja apapun. Meskipun cuman. Jadi pembantu rumah tangga. Atau tukang kebun lah. Bisa saya. Hmm. Maaf ya mas. Bukannya apa-apa. Soalnya. Ini kita kan baru. Bangkit dari keterpurukan. Karena musibah kemarin. Ya. Maaf-maaf aja mas. Saya masih belum bisa mengukul kerjakan orang. Oh gitu ya Bu ya. Ya udah makasih Tante ya. Ya mas. Sama-sama gak apa-apa. Aduh. Ternyata. Semua orang lagi pada pemulihan temen-temen. Jadi. Bener-bener gak ada. Kerjaan nih. Anjai. Anjai. Bah. Enaknya gimana ya. Masa kita harus. Minta bantuan si. Bapak Sultan gitu kan. Soalnya Bapak Sultan itu yang. Masih tersisa gitu. Kartanya masih ada. Mungkin ya. Mungkin gue gak tau. Masih ada atau enggak ya. Semoga aja sih. Tapi gue sebenernya pengennya dari nol gitu. Bener-bener gak mau gitu. Haa. Alah. Nanti kita cari solusinya kali ya. Apa jadi turget aja ya. Waduh. Ternyata turbis 40 dolar disini. Mana duit gue tinggal segitu-gitunya gitu kan. Aduh. Gak punya duit gue. Gue lah pusing gitu kan. Pengen jalan-jalan gitu. Ternyata gak ada. Waduh. Gue dulu punya restoran gitu kan. Sekarang gak punya gitu. Aduh. Maaf siang mas. Mas. Saya Karmidi mas. Kira-kira. Masnya punya kerjaan yang cocok buat saya gak mas? Maaf mas. Saya juga lagi nyari kerjaan ini. Saya sama kakak saya ini. Juga lagi terpuruk banget. Karena musibah kemarin. Jadi ya maaf-maaf mas ya. Saya juga lagi cari kerjaan ini. Oh gitu ya mas ya. Yaudah mas. Makasih ya. Semua orang lagi pada pemulihan temen-temen. Gak tau lah kita harus ngapain ya. Mungkin besok kayaknya gue harus. Ketemu Bapak Sultan dulu lah. Buat minta bantuan ya. Terpaksa gitu kan. Oke kalau gitu temen-temen. Kayaknya hari ini pencarian kerja gue cukup disini aja kali ya. Besok kita lanjut lagi. Kita bakalan minta bantuan ke Bapak Sultan-nya temen-temen ya. Bakalan bikin sesuatu atau cari kerja mungkin gitu kan. Biar si Karmidinya juga punya kerjaan dan besok potong rambut kita. Oke kalau gitu temen-temen thank you buat yang udah nonton sampai habis pastinya. Mungkin kalau kalian punya ide buat si Karmidi. Enaknya bikin kerjaan apa gitu. Silahkan komen di kolom komentar. Oke kalau gitu temen-temen. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Selalu support gue dengan cara like dan subscribe pastinya ada. Dan gue Aju Pulung. Sampai jumpa di next video.